Belum juga, belum ada. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang promosi ini dibuka. Sidang promosi ini diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada Promo Vendus Saudara Budi Heriadi untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Pengembangan Algoritma Baru untuk Mereduksi Kebocoran Spektrum Frequensi. Dan menjawab pertanyaan dan mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang ini. Saudara Promo Vendus melakukan penelitian disertasinya di bawah bimbingan tim promotor dengan susunan sebagai berikut. Prof. Dr. Insinyur Zainal Abidin dari ITB sebagai ketua tim promotor. Dr. Ignatius Pulung Prasetyo dari ITB sebagai anggota tim promotor. Asosiasi Osasiat Profesor Dr. Teguh Cahyo Widodos dari Katolik Universitet Louisven, Belgia sebagai anggota tim promotor. Sedangkan penyanggah pada sidang ini adalah Dr. Rahman Setiawan dari ITB, Prof. Insinyur Andi Isra Mahyuddin, PhD dari ITB, dan Prof. Dr. Ing Mulya Dibur dari Universitas Andalas. Hadirin yang saya hormati. Selanjutnya saya mohon saudara promotor Prof. Dr. Insinyur Zainal Abidin untuk menyampaikan kurikulum Vitae Promo Vendus dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban akademik di atas diterimanya disertasi ini. Kepada ketua tim promotor, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan atau memberitahukan tentang CV Promo Vendus Budi Heriyadi. Budi Heriyadi lahir di kota Cimai 3 Desember 1987. Pada tahun 2006, dia memulai pendidikan di program studi Sarjana Teknik Mesin ITB. Tahun 2011, ia melanjutkan studinya di program studi Master Teknik Mesin ITB. Pada tahun 2013, ia melanjutkan pendidikan di program studi Doktor Teknik Mesin ITB. Sejak Januari 2017, saudara Budi Heriyadi juga resmi menjadi staf pengajar di Teknik Mesin ITB. Saat ini Budi berdomisili di Bandung beserta istri dan dua anaknya. Demikian kurikulum VT saudara Promo Vendus Budi Heriyadi. Sekarang saya akan memberikan tentang laporan pertanggung jawaban akademik. Saudara Budi Heriyadi telah melakukan penelitian berjudul pengembangan algoritma baru untuk mereduksi kebocoran spektrum frekuensi dalam masa studinya di program studi Doktor Teknik Mesin ITB. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode baru yang mampu mereduksi kebocoran spektrum. Melalui penelitiannya, saudara Budi Heriyadi berhasil menghasilkan sebuah persamaan yang menggambarkan kesalahan puncak spektrum akibat penggunaan fungsi window secara lebih umum dibandingkan persamaan-persamaan yang dihasilkan dalam penelitian sebelumnya. Saudara Budi Heriyadi juga memberikan kontribusi yang baru dan orisinal berupa sebuah algoritma yang mampu mereduksi kebocoran spektrum dengan penyederhanaan matematika yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian saudara Budi Heriyadi diawali dengan analisis kesalahan puncak spektrum akibat penggunaan teknik windowing untuk kasus sinyal kontinu. Dari analisis ini diperoleh persamaan kesalahan spektrum untuk sinyal kontinu. Kemudian persamaan ini divalidasi secara numerik dengan cara membandingkan hasil simulasi dan teori yang dikembangkan. Setelah persamaan kesalahan spektrum untuk sinyal kontinu dinyatakan valid dilakukan tahapan serupa untuk sinyal diskret berupa analisis kesalahan puncak spektrum penyusunan persamaan serta validasi secara numerik. Dalam analisis ini juga dilakukan validasi lain berupa validasi eksperimental. Demikian laporan pertanggung jawaban akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara promotor. Sekarang saya mohon bantuan untuk mempersilahkan promo Vendus hadir dalam sidang promosi ini. Sudah Pak Fri. Sudah? 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 Sudah kelihatan. Ya, baik. Saudara promo Vendus, Budi Heriadi. Apakah saudara cukup sehat untuk menjalankan sidang promosi ini? Sehat Pak. Baik. Saudara promo Vendus, saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saudara dalam waktu maksimum 20 menit. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Baik. Saya akan mulai presentasi saya. Yang saya hormati, Ketua Sidang, Profesor Triono Sutikno. Yang saya hormati, Tim Penyanggah, Profesor Mulya Dibur, Profesor Andi Isra Mahyuddin, dan Dr. Rahman Setiawan. Yang saya hormati, seluruh tim promotor, Profesor Zainal Abidin, Dr. Kulung Nurprasetio, dan Dr. Teguh Cahaya Widodo. Yang saya hormati, kedua orang tua saya, seluruh rekan-rekan saya, dan hadirin yang menyaksikan melalui live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dokter saya yang berjudul Pengembangan Algoritma Baru untuk Mereduksi Kebocoran Spektrum Frekuensi. Berikut ini adalah isi presentasi saya, berisi pendahuluan, kemudian dilanjut dengan step of the art, analisis sinyal kontinu dan diskret, pengembangan dan pengujian algoritma, dan diakhiri oleh kesimpunan dan saran. Penelitian saya dilatar belakangi oleh perawatan mesin berbasis sinyal getaran, yang mana metode ini sangat mengandalkan spektrum frekuensi. Di sini, akurasi spektrum akan menentukan diagnosis dan tindak lanjut terhadap mesin yang dirawat. Namun, sayangnya ada sebuah fenomena yang disebut kebocoran spektrum, di mana fenomena ini akan menurunkan akurasi dan sulit sekali untuk dihindari. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan dan yang paling umum dilakukan adalah dengan cara menerapkan transformasi pojir dan teknik windowing untuk mengatasi kebocoran spektrum. Akan tetapi, pada tahun 1978, diketahui bahwa teknik ini memiliki kelemahan di mana ketika akurasi amplitude dinaikkan, maka akurasi frekuensi akan turun dan juga sebaliknya. Hingga saat ini, belum banyak solusi analitik yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut, padahal masalah tersebut merupakan masalah yang ditimbulkan akibat suatu proses matematika yang teratur dan sistematis, sehingga perlu dikembangkan suatu metode yang menuju langsung tepat sasaran. Berikut ini adalah rumusan masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah, apakah teknik windowing yang hari ini banyak digunakan masih efektif untuk mengatasi atau mereduksi kebocoran spektrum? Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan teknik tersebut sehingga diperoleh spektrum yang akurat? Yang ketiga, apakah dapat dikembangkan metode baru yang didasarkan pada algoritma DFT atau discrete Fourier transform? Dan yang terakhir, yang tentu paling penting adalah, seandainya dikembangkan metode baru, apakah metode ini lebih akurat daripada metode yang sudah ada? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode baru yang mereduksi kebocoran spektrum secara efektif. Kemudian, di dalam penelitian saya digunakan dua buah hipotesis yang didasarkan pada fakta. Yang pertama, fungsi window merupakan penjumlahan fungsi kosinus. Dari fakta ini, saya membuat hipotesis bahwa kesalahan puncak spektrum untuk berbagai jenis fungsi window dapat diungkapkan melalui sebuah persamaan matematika yang bersifat umum. Yang kedua, proses transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi itu bersifat teratur, sistematis, dan hasilnya unik. Sehingga saya berhipotesis bahwa spektrum analitik ini dapat direkonstruksi berdasarkan spektrum hasil pengukuran meskipun sudah mengalami kebocoran spektrum. Batasan masalah yang saya gunakan ada tiga. Yang pertama, kasus sinyal yang saya amati adalah kasus deterministik berupa kasus berupa sinyal sinusoidal. Kemudian jenis fungsi window yang saya gunakan ada delapan jenis. Kotak, Hemming, Letop, Kaiser-Bessel, Blackman, Blackman-Harris, Hemming, dan Nuttall. Kemudian dalam sebuah eksperimen, saya menggunakan sebuah bantalan gerinding yang sangat spesifik, yaitu bantalan gerinding jenis jarum dengan nomor seri NTN-NK24-IR20. Penelitian ini saya, metode penelitian ini saya tuangkan dalam bentuk diagram alir, namun secara singkat saya jelaskan bahwa ada lima aktivitas utama yang saya lakukan dalam penelitian ini, yaitu analisis sinyal kontinu, kemudian analisis sinyal diskret, kemudian penurunan solusi analitik, penyusunan algoritma, dan yang terakhir tentunya eksperimen untuk memeriksa keabsahan dari algoritma yang saya usulkan. Ada tiga asumsi yang saya gunakan, yang pertama, sinyal domain waktu terdefinisi pada rentang minus tahinga sampai tahinga, sinyal direkam hanya pada rentang waktu 0 sampai dengan TR atau waktu rekam, di luar rentang tersebut sinyal dianggap berulang dengan tujuan agar teori Fourier ini dapat diterapkan. Kemudian yang terakhir, saya menganggap bahwa sinyal rumit merupakan kombinasi dari sejumlah sinyal sinusoidal agar dapat diterapkan prinsip superposisi. Berikut ini adalah state of the art dari penelitian saya, bermula pada abad ke-18 ketika Pak Euler mengusulkan sebuah gagasan di mana persamaan garis lurus dapat dinyatakan sebagai deret sinus dan kosinus tahinga. Namun tak lama setelah itu Pak Fourier menyanggah teori tersebut bahwa sebetulnya persamaan tersebut hanya berlaku untuk sinyal periodik. Dari situlah lahir sebuah teori yang disebut dengan deret dan transformasi Fourier yang saat ini diterapkan secara luas di dalam banyak cabang ilmu dan teknologi. Namun gagasan ini melahirkan suatu masalah yang disebut kebocoran spektrum sehingga pada dekade sekitar 1950-an, 60-70 banyak sekali bermunculan teknik windowing mulai dari Heming, Heming, Tuki, Blackman, dan seterusnya sampai akhirnya pada sekitar tahun 1990-an disadari atau ditemukan bahwa teknik tersebut memiliki kelemahan di mana ketika frekuensi dibuat akurat maka amplitude akan mengalami penurunan akurasi dan juga sebaliknya. Sehingga pada tahun 2000-an itu mulai bermunculan gagasan-gagasan untuk mengatasi masalah tersebut mulai dari metode interpolasi, empiris kemudian metode interpolasi yang lain dan sebagainya hingga akhirnya pada tahun 2010 Khus Chandra dan Abidin membuat sebuah formulasi yang analitik untuk menyelidiki efektivitas dari teknik windowing. Dari sini ditemukan bahwa teknik windowing tidak bekerja secara efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan dalam penelitian tersebut dilahirkan persamaan matematika yang mengkarakterisasi dari kesalahan spektrum hanya untuk kasus sinyal kotak, Heming, dan pletop. Kemudian saya persingkat pada tahun 2014 dalam penelitian saya saya melakukan analisis serupa dengan yang dilakukan oleh Khus Chandra dan Abidin namun di sini saya kontribusi yang saya berikan adalah sebuah persamaan matematika yang bersifat umum untuk 8 kasus sekaligus pada tahun 2015 ada seorang peneliti yang mengusulkan solusi analitik dari persamaan yang saya hadapi yaitu oleh Klaes dan kawan-kawan kemudian pada tahun 2016 saya mencoba untuk melakukan analisis serupa seperti yang saya lakukan dan di sini saya menemukan persamaan serupa untuk kasus sinyal diskret singkat cerita tahun 2018 saya berhasil menurunkan atau mencari solusi analitik dari algoritma DFT yang digagas 200 tahun yang lalu di sini saya menggunakan penyederhanaan matematika yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan penyederhanaan matematika yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik, saya akan bahas apa yang saya lakukan dalam penelitian saya yang pertama adalah analisis puncak spektrum sinyal kontinu di sini saya wakili dengan kasus penggunaan fungsi window handing ditemukan bahwa ada dua variable yang menentukan kesalahan puncak spektrum yaitu variable panjang waktu rekam dan sudut fase sinyal pada temuan ini dapat disimpulkan bahwa memperpanjang waktu rekam tidak akan membuat atau tidak akan meningkatkan akurasi pengukuran spektrum sepanjang panjang waktu selama panjang waktu rekam itu bukan kelipatan bulat dari periode sinyal jadi memperpanjang waktu rekam tidak akan meningkatkan akurasi kemudian ini adalah simulasi numerik yang saya lakukan untuk memeriksa teori yang saya usulkan di sini tampak bahwa data-data hasil simulasi numerik berdempetan dengan teori yang saya usulkan sehingga saya berkesimpulan bahwa teori yang saya usulkan sudah mengikuti kaidah atau proses matematika yang dengan benar kemudian saya melanjutkan analisis serupa untuk kasus sinyal diskret di sini ada ditemukan bahwa ada tiga variable yang menentukan kesalahan puncak spektrum yaitu N atau banyaknya sampel yang direkam kemudian ini adalah rasio frekuensi sinyal terhadap frekuensi pencuplikan dan yang terakhir adalah sudut fasa di sini tampak bahwa semakin banyak sampel yang direkam dalam suatu sinyal maka puncak spektrum tetap mengalami deviasi dari nilai yang semestinya atau 100 justru malah dalam kasus ini justru malah akan memperbanyak puncak dan lembah artinya peluang untuk terjadinya deviasi atau penyimpangan nilai puncak spektrum tidak akan berkurang kemudian juga frekuensi pencuplikan juga tidak mengubah tidak memperbaiki keadaan demikian juga sudut fasa berikut ini adalah ringkasan dari analisis yang saya lakukan di sini saya bisa memberikan rekomendasi bagaimana cara untuk menekan kesalahan spektrum untuk kasus sinyal diskret di sini saya ambil kasus khusus di mana banyaknya sampel yang direkam hanya 32 kemudian jenis fungsi jendela yang direkomendasikan adalah platop kemudian rentang frekuensi relatifnya mesti ada di dalam atau di antara 0,078 dan 0,422 selanjutnya dari dua analisis yang saya lakukan saya melakukan validasi numerik di sini saya tampilkan kasus diskret dengan N10 N21 N30 dan N50 di sini tampak ketika banyaknya sampel ditingkatkan maka grafik karakter puncak spektrum ini semakin konvergen ke arah kurva karakter puncak spektrum kasus sinyal kontinu hal ini menandakan bahwa teori yang saya usulkan sudah mempunyai indikasi bahwa teori tersebut benar kemudian saya melakukan eksperimen kecil untuk memeriksa teori saya yang tadi di sini saya membangkitkan sinyal getaran yang dapat dikendalikan kemudian sinyal getaran ini direkam di dalam komputer hasilnya saya sadikan di sini tampak bahwa pergeseran frekuensi terjadi sesuai dengan dugaan dan di sini puncak atau tinggi spektrumnya ini sama dengan tinggi spektrum yang dicari berdasarkan teori yang saya usulkan jadi sekali lagi ini merupakan indikasi bahwa teori yang saya usulkan sudah benar kemudian tahap terakhir dalam penelitian saya adalah pengembangan dan pengujian algoritma dalam proses pengembangan ini ada empat tahap yang pertama adalah penyederhanaan persamaan kemudian penurunan solusi analitik yang ketiga adalah penyusunan diagram alir algoritma dan yang terakhir adalah pengujian selanjutnya saya tampilkan secara singkat diagram alir dari algoritma yang saya usulkan secara umum disini saya cukup jelaskan bahwa ini adalah input yaitu sinyal getaran berupa sinyal diskret yang direkam melalui sekian proses tertentu dan tujuan akhirnya adalah untuk merekonstruksi spektrum analitik berikutnya saya tunjukkan unjuk kinerja dari algoritma yang saya usulkan pertama dari simulasi numerik saya tunjukkan bahwa algoritma yang saya usulkan mampu meramalkan frekuensi sinyal yang sesungguhnya meskipun frekuensi sinyal tersebut tidak terletak pada resolusi yang tersedia kemudian apabila dibandingkan dengan teknik yang serumpun disini tampak pada grafik ini bahwa kesalahan rentang atau jangkauan kesalahan frekuensi maupun amplitude dari teknik yang saya usulkan ini memiliki rentang yang lebih kecil daripada rentang kesalahan pada metode serupa yang diusulkan oleh Clayce kemudian kemudian melakukan pengujian yang lain secara numerik untuk kasus sinyal dengan 6 puncak disini saya membuat 6 puncak yang nilai sesungguhnya adalah 100 kemudian akibat kebocoran spektrum disini puncaknya bervariasi saya tunjukkan hasilnya disini tampak bahwa puncaknya ini mendekati 100% detilnya ada di laporan di disertasi saya kemudian ada keunggulan lain dari metode yang saya usulkan yang pertama adalah pada metode yang diusulkan oleh Clayce disini muncul dua buah puncak palsu yang sebenarnya tidak ada dan masalah lainnya adalah hilangnya puncak yang asli yaitu puncak B dan puncak F pada penelitian saya seluruh puncak muncul sesuai dengan indikator A sampai F dan juga tidak memunculkan puncak yang palsu hal ini tentu seandainya puncak palsu ini sangat berbahaya dalam ketika kita melakukan diagnosis kerusakan mesin atau ada puncak yang hilang kemudian disini saya melakukan kaji eksperimental untuk algoritma saya ini adalah spesifikasi bantalan gelinding bantalan gelinding ini bahasa umumnya adalah bearing atau bahasa pasarnya lahir disini saya membuat cacat buatan kemudian dioperasikan diputar dengan kecepatan poros 275 RPM sehingga didapatkan ciri frekuensi kerusakan secara teoretiknya adalah 46,9 hertz berikut berikut data mentah hasil pengukuran getaran disini pertama saya tunjukkan bahwa ciri kerusakan BPFI teoretik atau ciri kerusakannya ini adalah 46,9 hertz namun yang muncul adalah 50 hertz jadi disini tampak bahwa data mentah tidak dapat menunjukkan ciri kerusakan secara akurat kemudian saya sajikan data ini dalam bentuk tabel dimana ini adalah frekuensi frekuensi ciri kerusakan dan ini adalah frekuensi relatif terhadap 50 secara teori mestinya ini adalah bilangan bulat disini kita lihat banyak yang ada 3 dari 5 frekuensi relatif yang bukan merupakan bilangan bulat untuk itu saya melakukan teknik pengolahan yang lain yang pertama adalah saya mengabsolutkan atau mencari harga mutlak dari sinyal ini kemudian puncak-puncak tersebut saya tandai dengan P0 puncak 0 puncak 1 dan seterusnya sampai 22 dimana jarak waktu antara dua puncak yang berdekatan merupakan periode benturan yang terjadi pada cacat bantalan sehingga saya bisa menghitung frekuensinya diperoleh rata-ratanya adalah 47 hertz semakin dekat dengan teori namun ketika kita coba amati di dalam spektrum frekuensi angka atau puncak spektrum ini muncul pada frekuensi 46 hertz masih relatif jauh terhadap teori setelah itu saya coba terapkan algoritma yang saya usulkan dengan input 46 hertz 94 hertz dan seterusnya disini saya mendapatkan bahwa ciri kerusakan bantalan ada di 46 95 hertz sangat dekat dengan nilai teoretik tak hanya itu saya juga melakukan proses rupa untuk frekuensi yang lain dan didapat frekuensi relatifnya sangat mendekati bilangan bulat hal ini merupakan indikasi atau suatu pembuktian bahwa algoritma yang saya usulkan ini mampu meramalkan letak frekuensi yang sesungguhnya secara akurat kemudian saya ingin menunjukkan bahwa ini frekuensinya adalah waktu rekamnya hanya setengah detik sehingga resolusi frekuensinya 2 hertz dengan resolusi serendah itu saya bisa memperkirakan ciri kerusakan bantalan dengan akurat kemudian pada eksperimen selanjutnya saya melakukan pengukuran getaran pada sistem getaran 2 derajat kebebasan dimana sistem ini digetarkan oleh sebuah mesin penggetar atau shaker kemudian getaran ini diteruskan melalui sebuah load cell untuk keperluan pengukuran gaya gaya ini kemudian direkam dengan menggunakan sebuah komputer tentunya respon getaran saya ukur dengan menggunakan sebuah akselrometer dihubungkan ke pengkondisi sinyal akusisi data dan komputer hasilnya saya uraikan secara singkat disini saya melakukan pengukuran karakteristik dinamik dari sistem tersebut yang disebut dengan fungsi respon frekuensi kemudian perhatian saya difokuskan pada resonansi karena umumnya biasanya mesin getaran yang kita perhatikan adalah getaran di daerah resonansi disini tampak bahwa kurva FRF atau frekuensi respon function mengalami bentuk yang sangat jauh dari bentuk kurva yang saya usulkan nah kemudian pada kasus ini saya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah namun saya melakukan uji konvergensi pada kasus pertama ini saya memilih intensitas kejadian kebocoran spektrum semasa 80% dengan kata lain ada 4 sinyal getaran dari 5 sinyal getaran yang mengalami kebocoran spektrum ketika intensitasnya saya turunkan menjadi 50% maka bentuk kurva yang diperoleh dengan cara klasik atau cara DFT konvergen ke arah spektrum yang saya usulkan dengan demikian saya memperoleh indikasi bahwa teori dan algoritma yang saya usulkan ini merupakan algoritma yang dapat menghasilkan spektrum yang benar sebagai tambahan disini saya juga menampilkan data tambahan yaitu kurva FRF yang dicari dengan cara metode CHIRP meskipun resolusinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang saya usulkan tetapi disini tampak riak sampai pada kesimpulan saya simpulkan bahwa persamaan kesalahan puncak spektrum telah saya turunkan dan juga telah divalidasi dengan cara ilmiah baik itu eksperimental maupun secara numering kemudian saya sudah berhasil menurunkan solusi analitik dari algoritma DFT dan juga saya telah memvalidasinya secara eksperimental kemudian solusi ini disusun menjadi sebuah algoritma yang mampu mereduksi kebocoran spektrum kemudian apabila dibandingkan dengan teknik klasik namun masih banyak digunakan di perangkat akusisi data yaitu teknik windowing algoritma saya mampu meramalkan frekuensi sinyal meskipun tidak terletak pada resolusi yang tersedia kemudian apabila dibandingkan dengan algoritma yang serumpun akurasi spektrum yang saya usul pada metode yang saya usulkan jauh lebih baik khususnya pada frekuensi yang sangat rendah atau disini indeks frekuensi kurang dari satu kemudian algoritma saya mampu mengatasi masalah munculnya puncak palsu dan masalah hilangnya puncak yang sebenarnya kemudian dalam dari hasil eksperimen saya simpulkan bahwa pertama dari pengujian bantalan gelinding sinyal direkam dalam durasi yang sangat singkat hal ini mempersingkat waktu perawatan dan ini akan berimplikasi pada penghematan biaya perawatan mesin namun meskipun waktu diukur dalam waktu yang relatif singkat akurasi spektrum sangat baik dan yang terakhir dari sistem pengukuran sistem getaran ini saya dapat algoritma saya dapat memperkirakan amplitude dan sudut fase berat berat ini adalah beberapa saran terakhir di kantor Pak mohon agar mic para hadirin dimatikan dalam rangka menyejati kemudian perlu dicari solusi matematika atau persamaan matematika tanpa mengabaikan suku 1 tambah N mendekati N agar hasil yang saya peroleh itu menjadi lebih eksak kemudian perlu dicari solusi analitik untuk kasus sinyal berfrekuensi jamak dan yang terakhir tak kalah penting adalah algoritma yang saya usulkan perlu dituangkan ke dalam bentuk perangkat lunak alat ukur getaran sehingga para insinyur ataupun teknisi di lapangan dapat menggunakan algoritma saya ini secara praktis dengan menggunakan alat tersebut kemudian berikut ini adalah daftar publikasi yang saya hasilkan sepanjang masa studi saya demikian terima kasih paparan tentang penelitian doktoral saya terima kasih saya serahkan kembali kepada ketua sidang Profesor Priyono Sutingo terima kasih hadirin yang saya hormati sidang kita lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan sebagai penanya pertama saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Insinyur Mulia Dibur dari Universitas Andalas silahkan baik terima kasih ketua sidang setelah melihat presentasi saudara promovendus saya memiliki tiga pertanyaan tapi ini berurutan saja yang pertama kenapa penelitian ini perlu dilakukan kemudian dari hasil penelitian ini apa temuan yang paling berharga dan terakhir dari temuan itu bagaimana caranya agar hasil ini bisa diterapkan di industri sehingga bisa membantu para insinyur di lapangan silakan baik terima kasih kepada Profesor Mulia Dibur saya akan coba menjawab untuk pertanyaan pertama tentang mengapa penelitian ini dilakukan ada dua hal yang melatar belakangi ya ada dua hal yang melatar belakangi kenapa penelitian saya dilakukan yang pertama adalah dari studi literatur yang saya lakukan saya menemukan bahwa teknik windowing yang hari ini diterapkan pada sebagian besar alat kukur getaran yang pernah saya temui dalam praktek itu semuanya masih menerapkan teknik windowing dan dalam langkah awal penelitian saya saya menemukan bahwa cara tersebut tidak efektif untuk menanggulangi masalah kebocoran spektrum tersebut kemudian yang alasan yang kedua mengapa penelitian saya dilakukan berdasarkan pengalaman di lapangan sebagai contoh dalam kasus pengukuran getaran kereta api di situ tingkat kenyamanan kereta api itu dinyatakan dengan level getaran yang nilainya dihitung dari spektrum frekuensi dimana di dalam perhitungan tersebut memerlukan proses integrasi numerik atau penjumlahan puncak spektrum nah ketika puncak spektrum ini mengalami kesalahan tentu justifikasi atau pembacaan kondisi kereta akan lain dengan nilai yang sesungguhnya mungkin itu dua alasan utama kenapa saya melakukan penelitian ini kemudian untuk pertanyaan yang kedua temuan yang paling berharga baik temuan yang menurut saya paling berharga adalah alat matematika yang saya temukan kenapa karena alat matematika yang saya solusi ini tidak hanya diterapkan dalam dunia getaran mesin seperti yang saya tekuni selama karir saya ini berlaku untuk getaran pada umumnya getaran bangunan getaran struktur dan sebagainya kemudian dalam teknik pengukuran sinyal lain jadi temuan saya ini bisa dimanfaatkan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas karena apa yang saya lakukan ini adalah masalah yang sudah 200 tahun belum diselesaikan secara analitik dan aplikasinya sangat luas kemudian yang ketiga bagaimana caranya agar ini memberikan baik mungkin di dalam ya di dalam slide saya saya menyarankan agar ini diterapkan menjadi sebuah dituangkan agar algoritma saya ini dituangkan menjadi menjadi sebuah perangkat lunak yang ditanam di dalam alat ukur getaran sehingga hal ini akan mempermudah para teknisi para insinyur di lapangan untuk melakukan pengukuran getaran secara akurat tanpa perlu melakukan proses matematika mungkin demikian jawaban dari saya terima kasih dan selanjutnya Profesor Andi Mahyudin silahkan masih di mute Pak terima kasih banyak Presiden saya sudah unmute Saudara Budi saya melanjutkan berangkali diskusi dengan Pak Meliadibur tapi pertama saya harus menyatakan selamat ini pekerjaan Anda menurunkan persamaan secara analitik menurut saya bukanlah hal yang mudah tapi beberapa hal melanjutkan diskusi kita yang saya ingin mendengar dari Anda mungkin kalau bisa diurahkan lebih jelas kontribusi keunggulan sudah bicara tadi maupun kekurangan algoritma yang diusulkan dibandingkan yang telah ada dan bagaimana keunggulan tersebut dapat dimanfaatkan serta rencana mengatasi kekurangannya itu pertama kemudian yang kedua juga masih melanjutkan kalau tujuan akhirnya tidak digunakan pada sistem machine health monitoring langkah apa saja menurut Anda yang perlu dilakukan untuk dapat menerapkan algoritma yang dikembangan tersebut pada sistem data akuisisi dan pengelasinya terakhir tadi Anda melihat juga menyatakan potensi kontribusi pada bidang selain mechanical engineering apakah Anda bisa elaborasi juga selain bidang engineering apakah ada potensi kontribusi algoritma yang Anda kembangkan ini terima kasih baik terima kasih Profesor Andi Seramahuddin saya akan jawab pertanyaan yang pertama kontribusi yang saya hasilkan di dalam penelitian ini adalah secara umum adalah metode baru yang mampu yang mampu mereduksi kesalahan pada pengukuran getaran secara rinci hasil hasil yang saya hasil yang saya proleh hasil original yang saya proleh dalam penelitian ini adalah pertama karakterisasi karakterisasi persamaan karakterisasi dari puncak spektrum akibat penggunaan teknik windowing artinya saya bisa mengkarakterisasi kesalahan spektrum yang dihasilkan oleh alat ukur getaran yang umum dipakai saat ini kemudian bila dikaitkan dengan algoritma yang saya usulkan apa keunggulan dan kekurangannya pertama keunggulannya adalah saya merujuk kembali kepada bahasan saya algoritma algoritma saya dapat memperkirakan frekuensi sinyal meskipun frekuensi sinyal tersebut tidak terletak pada resolusi yang tersedia saya berikan contoh gambaran mungkin disini banyak yang bidangnya bukan getaran ketika saya mempunyai sebuah bola kemudian saya foto dengan kamera digital maka hasil foto dari hasil foto tersebut saya tidak bisa melihat secara langsung berapa diameter bola tersebut tetapi dengan hasil foto itu kemudian algoritma itu saya terapkan saya bisa meramalkan dengan ukuran berapa itu keunggulan dari algoritma saya kemudian kekurangannya adalah tentu ini belum diuji secara luas pada banyak kasus maksudnya dan juga ini masih menggunakan beberapa asumsi jadi teori yang saya kembangkan ini hanya berlaku untuk sinyal dengan frekuensi tunggal kemudian saya melakukan proses superposisi tentu saja ini tidak berlaku umum kemudian cara mengatasinya adalah perlu penurunan penurunan matematika yang lebih serius artinya tanpa melakukan asumsi-asumsi tersebut sehingga diperoleh solusi yang eksak begitu itu bagaimana antisipasi terhadap kekurangan tersebut kemudian seandainya alat ini tidak dapat diterapkan di dalam akuisisi data maka apa yang saya usulkan adalah kita bisa membuat software atau perangkat lunak dimana input inputnya adalah sinyal getaran yang sudah direkam kemudian keluarannya adalah spektrum frekuensi yang akurat kenapa saya bisa katakan demikian teknik yang saya terapkan ini merupakan atau dapat dikategorikan sebagai teknik post-processing dimana proses matematika dilakukan setelah proses perekaman sinyal selesai dilakukan jadi saya dapat menerapkan algoritma saya meskipun pengukuran sudah selesai dilakukan kemudian yang ketiga bidang apa saja yang bisa menerima atau merasakan manfaat dari penelitian yang saya lakukan disini saya berusaha memperbaiki kualitas atau akurasi dari puncak spektrum frekuensi spektrum dan sudut fasa sehingga bidang-bidang atau bidang-bidang yang bisa saya berkontribusi di dalamnya adalah bidang-bidang yang menggunakan sebagai contoh adalah getaran struktur getaran mungkin gempa begitu kemudian yang menggunakan Fourier transform lagi adalah kristallografi di dalam teknik material kemudian akustik tentu saja karena frekuensi merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia akustik mungkin itu cukup jawaban dari dari saya Profesor Andi terima kasih baik selanjutnya saya persilahkan Dr. Rahman Setiawan untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan terima kasih Bapak Ketua Sidang Saudara Promo Vendus dalam kesempatan ini saya ada dua pertanyaan yang ingin Anda jawab pertama adalah dalam penjelasan state of the art penelitian Anda Anda menyampaikan bahwa selama bahkan puluhan tahun atau bahkan sampai 200 tahun sejak Fourier tidak ada yang membahas mengenai pereduksian kebocoran spektrum dengan transformasi Fourier secara fundamental yaitu dengan penurunan rumus matematika hingga akhir-akhir ini Anda dan Klaise yang mencoba memperbaiki secara matematik menurut Anda mengapa hal itu terjadi mengapa peneliti sebelumnya tidak pernah mencoba dengan pendekatan seperti yang Anda lakukan mengingat pemrosesan sinyal berbasis Fourier transform ini sangat luas dipakai di berbagai aplikasi itu nomor satu yang kedua adalah sebagaimana analisis pemrosesan sinyal untuk menghasilkan spektrum frekuensi terdapat berbagai teknik untuk meningkatkan akurasi yang tadi sudah dibahas adalah tentang windowing kemudian memakai jumlah sampling atau waktu rekam yang lebih besar dan satu lagi yang mungkin belum dibahas yaitu averaging mengapa averaging tidak dipertimbangkan dalam penelitian yang Anda lakukan dan jika Anda rasa itu perlu juga bagaimana Anda mengusulkan untuk menerapkan mengintegrasikan metode Anda itu dengan averaging saya kira itu Jajah terima kasih baik terima kasih Dr. Rahman Ketiawan pertanyaan pertama terkait step of the art mengapa sedikit sekali orang yang melakukan penelitian tentang teori Fourier padahal ini fundamental secara singkat saya jawab bahwa karena memang persamaannya ini tidak linier tidak linier sehingga sulit untuk diselesaikan secara analitik dan ketika ada pun bahkan sampai saat ini pun sampai saya menyelesaikan tugas disertasi saya pun masih ada penyederhanaan matematika yang saya lakukan dalam rangka mencari solusi secara sederhana sebetulnya solusi yang dimaksud adalah menginverse persamaan tetapi ketika persamaan ini tidak linier tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan secara analitik oleh karena itu banyak sekali kepala peneliti yang mengembangkan dengan metode interpolasi metode metode lainnya yang tidak analitik kemudian yang kedua berkaitan dengan averaging baik perata-rataan perata-rataan secara umum ada dua jenis yang pertama adalah perata-rataan sinyal di dalam domain waktu yang kedua adalah perata-rataan di dalam sinyal domain frekuensi domain frekuensi jadi kemudian kemudian untuk domain waktu sendiri pengetahuan saya itu ada dua jenis ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus nah yang perata-rataan sinkronus ini hanya berlaku untuk sinyal-sinyal yang sinkron terhadap kecepatan putar padahal ciri kerusakan mesin itu tidak selalu sinkron dengan kecepatan putar jadi seandainya kita melakukan proses perata-rataan maka hanya sedikit jenis ciri kerusakan yang bisa kita amati begitu itu alasan mengapa averaging ini dalam domain waktu yang sinkron ini tidak dapat dilakukan kemudian yang asinkron untuk asinkron saya dalam praktek tidak pernah menemukan tidak pernah menemukan kasusnya karena biasanya ketika perata-rataan semacam ini dilakukan maka sinyal-sinyal yang sinkron pun akan hilang artinya secara teori sinyal getaran yang rumit merupakan penjumlahan sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi bervariasi oleh karena itu ketika sebuah anggap satu sinyal sinusoidal kita rata-ratakan namun kita rata-ratakan secara tidak sinkron maka hasilnya akan menjadi nol kemudian seandainya kita melakukan perata-rataan di dalam domain frekuensi maka apa yang akan terjadi perata-rataan dalam domain frekuensi akan tentu saja dalam perata-rataan tersebut akan menggunakan spektrum individual di mana spektrum individual tersebut sudah mengalami kebocoran spektrum ketika ditransformasikan dari domain waktu ke domain frekuensi jadi dalam hal ini perata-rataan dalam domain frekuensi merupakan tindakan yang atau penanganan sinyal yang dilakukan setelah kebocoran spektrum terjadi jadi tidak bisa mengatasi masalah kebocoran spektrum demikian jawaban saya Dr. Rahman Setiawan terima kasih terima kasih selanjutnya kepada promotor tim promotor dapat juga memberikan pertanyaan atau juga bisa memperkuat dari hasil dari saudara Budi Heriadi saya persilahkan yang pertama adalah asosiat profesor Teguh Cahyo Widodo silahkan terima kasih Pak saya cuma ada satu pertanyaan yang mungkin cukup singkat kepada saudara Budi di sini ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh profesor Andi mengenai keunggulan teknik ini dari tesis saudara Budi yang saya baca saya memahami di tesis itu teknik perbaikan analisis spektrum ini bahkan sudah divalidasi baik secara numerik maupun eksperimental tapi secara spesifik di tesis itu ditulis bahwa teknik perbaikan spektrum ini diterapkan pada sinyal-sinyal yang direkam melalui fungsi window rectangular sementara rectangular window itu bukan satu-satunya fungsi window dan bukan juga yang perbaik di situ jadi saya punya pertanyaan berkaitan dengan keluasan metode ini metode perbaikan spektrum ini berkaitan dengan penggunaannya di lapangan karena saya lihat ini punya potensi yang sangat besar untuk diterapkan penurunan matematisnya sangat-sangat meyakinkan disini pertanyaannya simple aja disini terlepas dari kompleksitas analisis matematis yang diturunkan meskipun di tesis itu dijelaskan aplikasinya untuk sinyal yang diambil dengan fungsi window rectangular bagaimana analisis ini selanjutnya akan diterapkan dan diperluas untuk sembarang fungsi window untuk fungsi fungsi window yang lain jika memang bisa diterapkan meskipun terlepas dari kompleksitasnya mungkin akan terlalu tinggi apakah bisa diselesaikan secara numerik karena ini lagi-lagi berkaitan dengan potensialnya untuk diterapkan di lapangan kemudian satu lagi pertanyaannya tanpa mengetahui secara a priori fungsi window yang diterapkan pada data mentah itu dapatkah kita menerapkan metode perbaikan spektrum ini itu aja sudah terima kasih tanpa menerapkan baik terima kasih Dr. Teguh atas pertanyaannya saya coba jawab yang pertama window function yang digunakan hanya jenis kotak baik di dalam tesis saya saya menjelaskan bahwa solusi yang saya ambil merupakan solusi analitik di mana jenis atau window function yang saya gunakan adalah jenis kotak meskipun sebetulnya ada puluhan bahkan ratusan fungsi window yang lain terlepas dari tingkat kesulitan matematika yang diperlukan ini dapat diselesaikan meskipun window function itu diterapkan karena dalam praktek di lapangan seringkali pengguna teknisi atau insinyur itu mengukur getaran itu merekam sinyal getaran kemudian menerapkan fungsi window nah seandainya data yang diperoleh ini sudah mengalami pembobotan oleh fungsi window tentu ini dapat diselesaikan dengan cara terlebih dengan tahapan sebagai berikut yang pertama adalah perlu diturunkan dulu solusi analitik dari sinyal yang mengalami pembobotan oleh fungsi window tertentu misalkan handling dalam kasus ini kemudian dari solusi analitik tersebut disusun menjadi sebuah algoritma seandainya tidak bisa analitik bisa dituangkan ketika persamaannya itu tidak bisa diselesaikan kemudian bahasa matematika tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa komputer agar komputer dapat menyelesaikannya secara rekursif jadi apakah mungkin atau tidak jawabannya mungkin dengan tahapan seperti yang saya jelaskan kemudian mohon maaf boleh diulang pertanyaan yang kedua maksud saya pertanyaan kedua bagaimana jika kita tidak tahu fungsi window apa yang diterapkan pada sinyal yang mentah tersebut baik seandainya kita tidak mengetahui fungsi window yang sudah dibobotkan ke dalam ke dalam ke dalam sinyal tersebut tentu kita tidak akan bisa itu kalau saya analogikan seperti orang sakit kemudian sudah pernah diberi obat dan saya tidak tahu obatnya apa maka saya tidak akan mengambil tidak tidak akan bisa mengambil tindakan yang tepat sinyalnya Pak Budi hilang seperti yang putus bukan sinyal saya bukan sinyalnya Pak Budi maaf mungkin saya ulang lagi tidak terdengar secara utuh jadi seandainya sinyal yang diterima itu sudah mengalami pembobotan oleh suatu fungsi window tertentu dan saya tidak mengetahui itu maka saya tidak lagi bisa memperbaiki spekrum frekuensi dari sinyal tersebut kalau saya analogikan secara sederhana itu ibarat orang yang sakit pernah ditangani dokter sebelumnya dan saya tidak mendapatkan riwayatnya pernah diberi obat apa ditangani seperti apa tentu saya diagnosis yang saya lakukan bisa melenceng karena saya berasumsi bahwa orang sakit ini belum pernah ditangani dengan obat apapun begitu terima kasih terima kasih selanjutnya saya persilahkan dokter pulung terima kasih Pak ketua sidang baik Pak Budi saya pertanyaannya lebih singkat lagi pertanyaan saya dari desertasi Anda kalau dinilai secara ekonomis kira-kira berapa apa satu dolar sepuluh dolar seratus dolar atau ribuan dolar mestinya dari pengalaman Anda berinteraksi dengan berbagai vendor perangkat uji getaran Anda bisa punya ide satu toolbox seperti yang Anda hasilkan itu punya nilai ekonomi kurang lebih berapa nilai ekonomi dari temuan Anda kalau misalnya diterapkan di instrumen terus ada punya nilai ekonomi bisa dijual atau setara dengan misalnya toolbox di mentlab mungkin saya coba kaitkan dengan industri Pak Doktor pulung di bahasan saya tadi mengatakan bahwa pengukuran sinyal atau perekaman sinyal yang saya lakukan itu cukup dengan setengah detik padahal biasanya itu bisa untuk mendapatkan resolusi frekuensi 0,1 hertz berarti butuh 10 detik artinya panjang waktu rekam sinyal saya bisa 1 per 20 dari normal nah ini artinya waktu perawatan bisa dipersingkat kemudian biaya perawatan bisa ditekan nah itu terkait dengan dolar barangkali bisa dikaitkan dengan kegiatan industri barangkali Pak Doktor pulung terima kasih baik selanjutnya saya persilahkan ketua tim promotor Pak Profesor Sainal Lapidin untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya baik terima kasih sekali Pak Ketua Sidang pada kesempatan ini saya ingin menanyakan pentingnya hasil riset Anda ini terhadap kegiatan kalibrasi karena lab dinamika banyak melakukan kalibrasi instrumen terima kasih terima kasih Pak Profesor Jainal Abidin atas pertanyaannya terkait dengan kalibrasi ada parameter yang diukur setidaknya ada dua disitu yang pertama adalah puncak spektrum yang kemudian yang kedua adalah frekuensi sinyal tentu saja pengukuran tersebut harus dilakukan secara akurat mengingat ini adalah proses peneraan atau kalibrasi dalam kalibrasi ini untuk meyakinkan bahwa data yang disajikan tentang alat yang dikalibrasi ini harus dihindarkan dari jenis kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi salah satunya adalah kesalahan amplitude spektrum maupun frekuensi spektrum dimana kesalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan algoritma yang saya usulkan kemudian berdasarkan berdasarkan karakterisasi hasil karakterisasi kesalahan spektrum yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan spektrum dapat terjadi akibat adanya kesalahan pemilihan parameter pengukuran getaran dalam hal ini ketika seorang teknisi mengoperasikan alat ukur getaran kemudian memilih parameter secara sembarang maka hasil pengukuran yang satu dengan yang lain akan berbeda dalam hal ini algoritma saya ini ketika diterapkan dapat mengantisipasi masalah tersebut karena pengguna atau user atau teknisi insinyur manapun tidak perlu melakukan pengaturan parameter pengukuran dengan keahlian khusus itu itu jawaban dari saya terima kasih Profesor Zainal Abidin terima kasih hadirin demikian sidang promosi bagian pertama telah selesai dan selanjutnya saya mohon kesabaran hadirin untuk memberikan kesempatan kepada komisi sekolah pasca sarjana untuk mengadakan rapat penilaian dengan demikian saya skor sidang ini terima kasih